Jenderal, berikutnya adalah, sekarang kita ada di kota Bandung nih, kota yang mungkin bikin kita pikiran adem ya, banyak orang Jakarta ke Bandung untuk menikmati suasananya saja, dan ditemani colenak, peyem gitu kan, dan makanan-makanan khas lainnya. Kota Bandung bagi Anda, apa sih maknanya? Wah itu, sulit dilukiskan gitu, karena banyak sebagian besar hidup saya di Bandung ya, tentara itu ya, sekolah mulai habis lulus di Bandung 6 bulan, berikutnya setelah perwira mundar-mandir, mundar-mandir sekolah minimum 3 bulan, ya. Alhamdulillah saya diberi kenikmatan oleh Yang Mbah Kuasa bisa jadi Pangdam Tiga Siliwangi, itu menurut saya, kudam Tiga Siliwangi itu salah satu kudam yang prestisial ya, itu betul-betul kudam yang tidak mudah ya, menjadi Pangdam Siliwangi, tapi alhamdulillah diberikan anugerah untuk bisa jadi Pangdam Tiga, jadi kenangan cukup luar biasa di Bandung ya, dan kenapa pertanyaannya, kenapa masyarakat Jakarta memanfaatkan BKN-nya ke Bandung, karena tadi itu, semuanya ada di sini, cuaca ada di sini, makanan ada di sini, masyarakatnya sangat apa itu, someah ya, someah itu luar biasa, top lah itu ya. Betul, tapi General, kita masih ingat juga, saya masih ada foto gitu, General, pernah juga istilahnya punya kedekatan juga gitu kan, karena kan dulu sempat lama ya, ataupun sempat jadi Pangdam Tiga Siliwangi juga gitu kan, Persib General, karena Jawa Barat, Bandung, Persib. General, masih suka nonton Persib, atau sekarang nonton Persib, atau sekarang nontonnya Persija, General? Kita fanatik juga kan begitu, Persib. Saya pikir, kalau kita bertugas di Bandung itu melekat segalanya, ya, melekat segalanya. Kecintaan kita tidak terbatas kepada hal-hal yang formal, tapi hal-hal yang non-formal itu juga betul-betul meresap ya, di hati kita. Jadi, saya berterima kasih dengan masyarakat Jawa Barat, masyarakat Sunda, yang selama ini telah mewarnai leadership saya, untuk bisa ke depan, mungkin begitu ya. Mungkin kalau saya tidak jadi Pangdam Tiga Siliwangi, mungkin belum itu jadi Panglima TNI. Tapi karena saya banyak diwarnai oleh masyarakat sini, dan jangan lupa, pada saat saya pertama kali menjadi Pangdam, program pertama kali yang saya lakukan, mengumpulkan seluruh budayawan. Itu, yang lain saya belum bisa kumpulin, tapi saya undang budayawan, saya ajak diskusi bagaimana saya harus berperilaku di apa itu Jawa Barat, berikutnya saya banyak menggali dari beliau-beliau, kira-kira bagaimana ke depan harus kita jalankan apa itu, kita sama-sama untuk memajukan Jawa Barat itu. Jawa Barat itu, Siliwangi. General, mungkin terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Barat, yang saat ini sedang mendengar radio PRFM, dan di channel itu PRFM, serta kita live di Instagram. Apa nih General terakhir? Ya, masyarakat Jawa Barat yang sangat saya banggakan, kecintaan saya tidak pernah pudar, dan saya yakin semuanya, mari bersama-sama. Untuk satu, tetap jangan mengabekkan protokol kesehatan 3M, sering diucapkan, tetapi banyak dari kita sebagian sudah mulai ab, ya sudah mulai ab. Untuk itu, tolong 3M ini benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena kalau enggak, maka pertanyaan yang tadi itu, kapan COVID berakhir? Sulit dijawab. Akan mudah dijawab apabila 3M itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Nah, aku sering berbicara di radio Jawa Barat ini, beberapa PR paling sering. Emosi saya masih tetap terjaga. Terjaga ya, baik. Jadi, tong hilap di Anggo, Mas Kerna ya. Nah, jangan lupa itu, tong hilap. Nah, tong hilap ya. Di Anggo, Mas Kerna. Di Anggo, Mas Kerna. General, terima kasih. Sudah berbincang bersama PRFM eksklusif di Ring 1. Semoga General sehat. General ya, semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan kita bisa mampir ke studio baru PRFM. Oh, pasti. Di Asia Afrika nanti ya. Kita tunggu General ya. Ya. Terima kasih telah menonton.